All the glory is belong to Jesus, hallelujah, hallelujah puji Tuhan, kita sangat membutuhkan urapan daripada roh kudus. Di akhir jaman seperti ini, banyak orang melupakan atau boleh dikatakan menomor sekiankan roh kudus. Mereka lebih mengutamakan jasmani, mereka lebih mengutamakan kepenuhan secara jasmani. Mereka lupa dengan manusia roh mereka, bahwa manusia roh itu harus dipenuhi hanya dengan roh kudus. Kita masuk di akhir jaman saudara, gak akan lebih baik kehidupannya. Akan tambah susah, akan tambah sukar. Saya tidak menakut-nakuti, bukan berarti saya mau saudara takut, tidak. Tapi memang ini yang terjadi dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang menimpa atau yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sepertinya adalah skenario atau sepertinya adalah musuh. Musuh yang mengadakan tersebut. Yes, memang iya. Mau sakit penyakit, mau apa segala macam, memang musuh yang mengadakan. Lewat segala macam apapun, pemberitaan apapun yang mengatakan bahwa pemerintahan dunia ini menjadi jahat, itu memang betul. Karena pemerintahan dunia adalah pemerintahnya iblis, dikuasai oleh iblis. Pasti akan jahat, pasti akan jahat. Berbeda dengan pemerintah dari kerajaan surga. Pemerintahan dari kerajaan surga adalah penuh kasih. Raja kita adalah di alfa dan omega. Memerintah kita dari awal dan sampai akhirnya. Dan di antara tengah-tengah bukan dibiarkan saja. Justru perlindungan dia dari awal hingga akhir. Di alfa dan omega. Kalau kita yakin dan percaya, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu di alfa dan omega, seharusnya kita gak perlu takut, saudara, dengan apapun yang terjadi. Mau iblis yang buat, mau pemerintahan ada konspirasi, atau segala macam semuanya. Mau sakit-penyakit yang diciptakan, atau apa saja. Malah petaka yang diciptakan oleh dunia, apa saja. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang di alfa dan omega, there is nothing to worry. gak ada yang harus kita takutkan. Kenapa? Karena dia alfa dan omega itu artinya dia itu mengurung waktu kita. Dari awal sampai akhir, bukan yang pertama kemudian yang terakhir. Dia alfa dan omega artinya dia mengurung waktu kita, dia mengurung waktu kita. Amin. Mau yang lalu, masa lalu kita, sekarang, masa sekarang ini, dan masa yang akan datang, hidup kita dikurungnya. Amin. Ada suatu kurung, protection, dari di alfa dan omega. Khusus, spesial, untuk siapa? Untuk mempelainya saja. ada suatu proteksi, ada suatu perlindungan yang khusus. Karena dia di alfa dan omega. Dan kalau kita tahu, dia adalah alfa dan omega, dia memiliki, dia menguasai, dia berkuasa sepenuhnya, dari awal sampai akhir. Kita belum sampai akhir, kita mungkin di akhir, di perawal dari akhir. jangan langkau gentar, tetap, dia tetap mengurung kita, dengan perlindungannya dia, dengan suatu kehadirannya dia. Alfa dan omega, artinya dia hadir, di awal, dan sampai akhir. Amin. dia hadir di dalam kehidupanmu. But the problem is, sometimes kita ini, tidak hadir di dalam hadiratnya dia. Ya kan? Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mau orang percaya atau tidak percaya, dia hadir di dalam kehidupan manusia. Tapi pasalannya, apakah manusia tersebut, masuk di dalam hadiratnya dia? Bila manusia, masuk di dalam hadiratnya dia, maka dia masuk dalam, kurungan waktu itu tadi. Alfa, en omega. Tetapi manusia yang tidak masuk, di dalam hadiratnya dia, mereka di luar, dari waktu itu. Mereka punya waktu sendiri. Mereka set waktu sendiri. Mereka atur waktu sendiri. Coba di dunia ini ada, hitungan tahun-tahun banyak. Kemarin ini saya masih lihat hari ini, yang ada banyak pakai baju merah. Berarti mengikuti pergantian tahun, tahunnya Cina. Di dunia ini banyak tahun-tahunnya. yang dirayakan. Ada tahun, apa ini? Hebrew. Masehi. Atau terus ini ada, yang Israel ini juga. Terus yang Muslim ada juga. Cina ada juga. Jawa ada juga. Nah kalau saya lihat banyak orang di IG itu, semua dirayakan, saya bingung, ini mau merayakan yang mana. Cina juga dirayakan, Masehi dirayakan, terus Hebrew juga dirayakan, semua dirayakan. Mau yang ikut yang mana ini? Tahun yang mana yang mereka ikuti? Nah ketika Alkitab berkata, akhir jaman, jamannya siapa coba? Hitungan tahun yang mana? Mau pakai yang Israel? Masehi? Islam? Atau Cina? Tidak kepakai semua saudara. Sekalipun Israel ada tertulis di Alkitab, tapi tidak dipakai oleh Tuhan. Perhitungan tahunnya, tidak dipakai oleh Tuhan. Dia raja di atas keara raja. Dia memiliki perhitungan tahun sendiri. Jadi saudara, sekarang mau tahun apa saja, yang pakai tahun apa saja, terserah, tapi saya pakai tahun ini, yang di Alkitab. Artinya kita harus memakai waktunya Tuhan. Jangan pakai waktumu sendiri. Memang kita saat ini pakai tahun Masehi. Hitungannya. Tapi kita harus masuk dalam garis kurun waktunya Tuhan. Amin? Yaitu masuk di Alpha and Omega. Kalau kita keluar dari Alpha and Omega, kita tidak masuk perhitungannya Tuhan. Kita harus masuk di dalam perhitungan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kita. Tapi apakah saudara dan saya, masuk di dalam hadirannya Tuhan? Ini perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Buktinya Tuhan hadir dalam kehidupan kita, sejak lahir sudah, sudah ada buktinya. Kelahiran kita semua masing-masing. Itu tandanya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kemudian sampai besar, sampai sudah menikah, sampai mungkin ada yang dirayakan pernikahannya, ulang tahun pernikahan. Berarti Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Ulang tahunmu, ulang tahun hari kejadianmu, berarti Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Ada yang merayakan hari tahun kematian. Itu tetap masuk dalam hitungannya Tuhan. Tapi jarang orang merayakan kematian. Yang dirayakan hari jadi. Hari jadi. Hari jadi. Walaupun sudah lanjut usia, tetap hari jadi. Hari jadi. Seperti itu. Mau usia berapapun, tetap dirayakan hari jadi. Hari jadi. Kalau kematian, ya satu tahun, dua tahun, tiga tahun, habis itu sudah lupa deh. Dari tahun keberapa mati, sudah tinggal kenangan, sudah lupa. Tapi Tuhan tidak melupakan kematiannya. Karena bagi Tuhan, kematian setiap orang, itu justru awal dari kehidupan seorang. Amin. Kalau kita hanya konsentrasi di awal kehidupan kita saja. Kita ketinggalan zaman nanti. Tapi kita harus masuk di dalam kurun waktu, di alfa dan omega. Sampai akhirnya Tuhan, kita harus tetap masuk di dalam perhitungannya Tuhan. Amin. Kita harus melihat di sana. Kalau kita hanya konsentrasi, ya yang hari ini, hari ini saja. Ya tentunya oke sih, gak masalah. Tetapi kita harus tahu, ke depan ini, Tuhan itu sebetulnya sudah merencanakan apa? Tuhan sudah mengatur apa bagi kita semua? Sudah, sudah. Sudah ada. Tapi memang beliau belum diberitahukan kepada kita. Tapi dia sudah mencatat semuanya, sudah tercatat rapi. Dalam kitabnya itu sudah tertulis rapi semua nama masing-masing. Tahun sekian lahir, tahun sekian menikah, tahun sekian punya anak, tahun sekian, tahun sekian melakukan apa saja. Dan tahun sekian, selesai tugasnya. Banyak sudah ditulis semuanya. Semuanya sudah ditulis. Cuma memang tidak dibukakan kepada kita. Tidak ditampakkan kepada kita. Tidak ditunjukkan kepada kita. Kenapa? Kalau kita tahu, manusia ini adalah kelemahannya. Kalau dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, aduh sombongnya bukan main. Betul? Wah gue tahu deh, gue tahu. Gue bakal akan ngalami ini. Gue tahu udah, tenang aja. Belum. Ini belum. Itu nanti tahu. Tahu. Baru tahun sekian, sekarang belum nih. Maka dia akan menjadi liar. Dia akan melakukan segala sesuatu seperti itu. Nah itulah kelemahan manusia. Tapi manusia itu selalu pengen tahu, apa yang akan terjadi di masa depannya dia. Manusia itu selalu pengen tahu di situ. Makanya sampai cari ke dukun-dukun, ke paranormal, ke peramal. Mungkin saudara sudah tidak. Tetapi ketika saudara bertanya kepada hamba Tuhan tentang masa depanmu, sama aja kalau datang kepada peramal. Iya kan? Sama aja. Dan kalau ada hamba Tuhan yang memberitahukan kepadamu, sama aja dia dengan peramal. Dia bukan hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang memberitahukan kepada kamu, kamu akan mengalami gini-gini, jangan kamu percaya kepada dia. Karena dia bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak akan memberitahukan hal itu kepada kamu. Hamba Tuhan akan mengajarkan kepada kamu, kamu harus dekat kepada Tuhan. Kamu harus melekat kepada Tuhan. Kamu harus intim dengan Tuhan. Kamu harus bergaul dengan Tuhan. Kamu harus selalu di dalam Tuhan. Kamu harus selalu terus bergaul dengan dia. Dan dia ada di dalammu. Nanti dia yang akan memberitahukan kepadamu. Itu hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang mengaku, hamba Tuhan yang mengatakan, tahun sekian kamu akan menerima anak. Kamu ini, ini, ini. Itu bukan hamba Tuhan. Itu adalah peramal. Dan jangan kamu percaya kepadanya. Sekalipun juga nanti akan terjadi segala macam. Blah, 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 apa. Itu tidak, jangan kamu percaya itu berasal bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberitahukan tanggal dan waktunya dengan tepat. Amin. Nah itulah yang membedakan ketika Tuhan Yesus berkata, hati-hati. Akan tampil banyak nabi-nabi palsu. Akan tampil banyak hamba-hambat Tuhan palsu. Saudara harus siap. Ketika kamu bertemu dengan hamba Tuhan palsu. Dengan nabi-nabi palsu. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan kepada saudara. Terbuka. Dan saudara bisa baca di Alkitab juga. Bahwa Tuhan sudah memperingatkan itu kepada saudara dan saya. Tetapi kita diingini oleh Tuhan itu apa? Terus masuk di dalam dia. Terus berada di dalam hadiratnya dia. Sit down. Keep waiting for him. Sit down. Keep waiting for him. Tapi kebanyakan orang paling tidak bisa disuruh duduk diam. Disuruh duduk itu paling tidak bisa. Sukar banget saudara sekarang ini duduk. Kali-kali terpaksa kalian duduk ya. Karena saudara duduk nunggu saya kotbah di sini. Tapi kalau misalnya enggak, saudara enggak bakalan mau duduk deh. Enak enggak sih duduk? Mudah enggak sih duduk? Banyak sekali orang disuruh duduk ketika Tuhan berkata sit down. Kamu sudah memakai pakaian pengantinmu. Kamu sudah memakai pakaian pengantinmu. Kamu sudah memakai. Tapi sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Sampai hari ini mempelai priamu belum menjemputmu. Tapi kamu harus tetap sit down. Keep waiting for him. Amin. Duduk. Nah secara duduk ini. Orang-orang kadang bingung kalau mau duduk itu. Duduk itu yang gimana sih? Duduk itu seperti apa? Duduk. Duduk seperti ini. Duduk diam. Enggak bisa. Kaki goyang. Goyang. Enggak goyang. Duduk. Suruh nunggu. Pasti goyang kaki. Enggak goyang begini. Siapa yang duduk suka kaki goyang begini? Nah goyang gitu. Itu Natan tuh goyang-goyang begini. Enggak bisa tenang. Duduk enggak bisa tenang. Duduk goyang itu. Seperti itu. Tapi sit down kalau kita tahu arti kata duduk. Itu diam. Tenang. Saya mau jelaskan dari kata duduknya dulu. Kepada saudara. Duduk yang benar. Duduk dari seorang mempelai. Itu ada aturannya. Mempelai ini bukan mempelai sembarangan mempelai. Tapi ini mempelai kerajaan surga. Kalau dia duduk-duduk diam. Dia menunggu diam sekali. Dengan posisi badan yang tegak. Dia diam. Dia duduk diam. Terus diam. Namanya menunggu. Seperti ini. Itu mempelai. Ini kerajaan surga. Tapi kalau duduk. Apalagi ada yang angkat kaki begini. Aduh enggak sopan banget nih perempuan kalau duduk begini. Jangan pernah ada perempuan yang berdini duduk seperti ini. Ini enggak benar nih. Enggak punya aturan. Belum pernah diajar oleh orang tuanya. Kalau saya dulu adalah model. Ex-model. Tidak boleh nih duduk kayak gini nih. Sekalipun saya pakai celana. Enggak boleh. Kaki kalau mau silang. Silang yang benar seperti ini. Atau kalau kerajaan silangnya harus di belakang. Nah. Ini seperti ini. Ada aturan. Mau duduk tuh ada aturannya. Jadi ketika dia berkata sit down. Keep waiting for him. Dengan sikap duduk yang benar. Enggak goyang. 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 Kaki goyang. Sekalipun laki. Mau angkat kaki. Angkat kaki yang benar. Bisa boleh angkat kaki. Tapi ada aturannya. Saya sebagai model. Saya tahu itu. Jadi saudara duduk. Duduk menunggu Tuhan. Sikap duduk kita ini dilihat oleh Tuhan loh. Dalam arti ketika kita duduk. Dudukmu tuh seperti apa? Kalau dudukmu tuh dengan gentaran. Goyang. 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 Berarti hatimu gentar. Hatimu gelisah. Hatimu panik. Hatimu goyang terus. Seperti itu. Nah arti katanya dari sit down. Duduk. Itu bukan hanya secara fisik. Tapi betul. Fisik ada aturannya. Nanti disini ladies saya akan ajar saudara semua. Untuk duduk yang benar seperti aturan kerajaan alam. Dan seperti itu ada aturannya. Kenapa? Dari sikap kamu duduk. Itu menunjukkan siapa kamu. Kelasnya tuh kelihatan. Kalau duduk badanmu. Badan gak bisa nyangga. Badan. Apa ini namanya? Basah. Hah? Nyender. Atau badannya punggungnya seenaknya sendiri. Seperti itu. Itu berarti kamu ini disini tidak ada karakter. Itu gak ada alam. Kalau seperti itu. Oke coba. Contoh. Nah. Itu bukan dikatakan. Eh coba disini supaya saya bisa tahu. Sebab saya gak bisa duduk kayak gitu. Karena saya gak terbiasa duduk kayak gitu. Nah. Ini duduk. Ini dibilang duduk. Tidak. Ini bukan duduk. Kalau orang dikatakan sit down. Keep waiting from. Dengan posisi kayak tadi itu. Ini dia dalam keadaan siap gak menanti? Enggak. Tidur. Ngantuk. Nah. Terus apa lagi? Kalau yang tadi. Nervous. Yang gelisah. Sebentar badan digoyang. Nah. Goyang terus gitu. Nah. Nah. Itu menanti gak? Enggak. Menanti tapi. Aduh gak dateng-dateng sih. Gimana sih? Nah gak tahan. Gelisah. Nah. Terus model apa lagi? Duduk. Seperti apa? Jangan. Itu bukan bagianmu. Nah. Malah kayak gitu. Orang duduk seperti. Tidak bisa dikatakan duduk. Lalu duduk yang benar. Menanti. Kedatangan. Tuhan. Dengan sikap. Tegak. Menanti. Nah. Ya. Ya. Oke. Thank you. Penting saudara. Tentang sikap duduk ini penting. Penting banget. Kalau gak penting. Gak mungkin Tuhan kasih. Ini ayat di sini. Penting sekali. Kalau kita ini dikatakan kita suruh duduk. Diam. Kita gak mau. Gak bisa. Disuruh duduk aja gak bisa. Dengan tenang aja gak bisa. Maunya itu terbang. Maunya itu pergi dengan seenaknya. Maunya itu cepat. 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 Gak bisa. Di dalam Yesaya 30. Ayat 15. Yesaya 30. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan ala yang maha kudus ala Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula. Kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Seribu orang yang lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman lima orang. Kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Seperti tonggak isyarat. Hanya sebagai ini tertancap. Begini aja kamu. Diam aja gak bisa apa-apain. Karena sudah merasa. Oh aku mau lebih cepat-cepat. 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 Hori-hori-hori-hori. Cepat-cepat. Sekarang semuanya cepat-cepat. Dunia sekarang semuanya cepat-cepat. Fast food. Makan cepat. Makan yang cepat semuanya. Cari makan yang cepat semuanya. Sampai ada drive-thru. Segala macam. Itu yang mau cepat-cepat. Cepat-cepat. Efficient. Semuanya mau cepat. Dunia menyajikan hal yang seperti itu. Yang cepat. Cepat selesai. Cepat sampai. Cepat. Semuanya cari yang cepat. Itu dunia sedang mengajarimu demikian. Fast food. Fast. Semuanya cepat-cepat-cepat-cepat. Percepatan. Percepatan. Cepat-cepat-cepat. Kerja yang cepat. Cari duit yang cepat. Terima duit yang cepat. Cepat sekali dapat makanan. Cepat sekali semua ini. Ini sekarang semua terjadi. Semua ditawarkan dunia. Mau yang cepat-cepat-cepat. Dan anak-anak Tuhan. Mulai tergiur dengan sesuatu yang cepat. Anak-anak Tuhan mulai tergiur dengan sesuatu yang cepat. Enak banget. Terima duit cepat. Enak banget. Bisa menghasilkan sesuatu uang yang cepat sekali. Wah enak banget. Mau banget. Di rumah. Gak duduk yang tegak tadi. Tiduran. Sambil nonton TV. Tapi dapat uang. Aduh asik banget. Enak banget kalau gitu. Cepat banget. Kerjanya cepat banget. Gak usah susah-susah. Terima uang cepat. Senang kan? Mau kan? Tapi jangan lupa. Yang cepat masuk pasti cepat keluar. Easy come, easy go pasti. Sesuatu yang cepat masuk pasti akan cepat keluar. Karena kamu sudah begitu kamu terima uang cepat. Kamu juga ada tawaran yang lain. Ini cepat. Keluarin cepat. Cepat cari makan yang cepat. Terus apa yang cepat semuanya. Lihat online cepat, cepat, cepat semuanya. Tawarannya juga cepat. Jadi easy come, easy go. Dunia menawarkan segala sesuatu dengan cepat, 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 cepat. Paling suka deh. Kalau kita mau order apa itu. Bisa cepat hari ini gak kirim. Hari ini bisa cepat nyampe gak. Pasti kayak gitu kan ngomongnya. Mintanya kayak gitu kan. Mau yang nomor satu cepat. Sampai ada yang apa? Si cepat. Nah, begitu kan segala kan. Mau yang cepat, cepat, cepat seperti itu. Dan itu ada. Dunia kasihkan itu kepada anak-anak Tuhan. Kepada dunia. Dia provided itu. Dia menyediakan itu. Karena dia tahu. Kalau kamu cepat, 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 cepat itu. Itu adalah kamu keluar dari rancangan Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak. Tuhan dikasihkan dengan bertobat dan tinggal diam. Artinya tinggal diam. Diam, mengikuti gerakannya Tuhan. Mengikuti. Dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang. Tenang. Gak goyang terus kakinya. Tenang. Nah, gak bisa kan. Saya lihat ini semua lagi. Saya lihat. Gak bisa suruh diam, tenang di sini. 45 menit mendengarkan Ibu Elke bicara di sini. Gak bisa kakinya goyang. Terus semua goyang. Gak bisa. Gak bisa tenang. Baru 45 menit. Sudah kebukti. Gak bisa. Kelisah. Tapi Tuhan firman. Dalam tinggal tenang. Dan percaya. Jadi kalau kamu tinggal tenang. Berarti kamu itu masuk dalam percaya. Dan kalau kamu tinggal tenang dan percaya. Disitulah terletak kekuatanmu. Justru kalau kamu tinggal tenang dan percaya. Disitu terletak kekuatanmu. Di akhir zaman ini kita butuh kekuatan. Saudaraku yang kekasih. Iya kan? Butuh kekuatan kan? Kalau enggak tuh banyak orang di dunia lagi bikin cari gimana. Supaya bisa punya kekuatan tubuh. Daya tahan tubuh. Imun. Semuanya lagi di ini kan. Ya mereka yang terus. Wah bikin apa saja. Supaya katanya imun. Ini loh di sini loh firman Tuhan. Katakan apa? Dengan tinggal tenang. Dan percaya. Terletak kekuatanmu. Kamu tinggal tenang di dalam Yesus Kristus. Di dalam roh Allah. Dan percaya. Disitu terletak kekuatanmu. Untuk tubuhmu. Untuk rohmu. Semuanya. Tapi kamu enggan. Manusia enggak mau. Mau yang cepat. Aku enggak mau. Aku mau cepat naik kuda. Kudanya enggak. Kuda yang biasa. Aku mau cepat kuda yang larinya cepat. Ini kuda jingkla kali ini. Ferrari kali ya. Jadi yang cepat. Wuss. Wuss. Seperti itu. Yang mau yang cepat seperti itu. Sewuss apapun. Pengejarmu. Tetap bisa wuss lagi. Kalah deh tetap. Gitu. Jadi mau secepat apapun kamu. Iblis tetap cepat mengejar kamu. Tetapi bila kamu sit down. Keep waiting for him. Dia enggak bisa. Iblis enggak bisa duduk tenang. Dia selalu gentayangan. Kemana-mana. Jadi kalau kalian gentayangan. Kalian berarti miliknya. Muridnya. Iblis. Tapi kalau ada anak-anak. Semuanya anak-anak Tuhan. Kamu bisa duduk diam. Tenang. Dan percaya. Karena di situ kekuatanmu. Iblis enggak bisa. Dia enggak bisa tenang. Lari sana. Lari sini. Kesana. Kemari. Dia bisa tenang. Tapi kalau ada roh Allah di dalammu. Kamu pasti bisa tinggal tenang. Sit down. Sekalipun kamu sudah pakai pakaian pengantin. Duduk diam. Artinya ketika kamu duduk diam. Duduk. Itu kamu tetap menanti di dalam hadirat Tuhan. Kamu masuk di dalam hadirat Tuhan. Hanya orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia baru bisa tenang. Kalau dia tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Enggak bisa tenang. Terbukti. Duduk di sini ketika kita masuk dalam suatu ibadah. Tapi tidak semua orang masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena engkau enggak tahu. Saya lihat saudara di sini duduk di sini semua. Tapi enggak tahu di sinimu lari kemana. Kamu lari kemana di sinimu. Mikir apa? Pekerjaan, kantor, rumah. Ini di sini lari-lari. Badannya duduk di sini. Ininya di mana? Sekolah, kantor, semuanya. Atau apa? Nggak tahu. Secara fisik kamu duduk. Tapi jiwa, pikiranmu. Kamu lari-lari kemana-mana. Nah itu bukan kata-kata yang dimaksud oleh Tuhan. Atau sikap yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika dia perintahkan kepada kita. Sit down. Ketika kita sudah memakai. Put on your wedding dress. Sudah dipakai. Tapi enggak nyampe-nyampe. Tuhan belum datang-datang. Sit down. Nah ketika untuk duduk diam. Itu berarti roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu masuk dalam rest. Terutama adalah roh. Rohnya itu istirahat. Tapi bukan mati rohnya. Tapi masuk dalam hadirat Tuhan. Rest in his presence. Bisa ngerti? Duduk saat ini ketika kita menyembah. Memuji Tuhan. Berdoa. Kita duduk. Kita itu masuk dalam hadirat Tuhan. Roh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang dikatakan sit down. Itu adalah roh kita. Dari tadi saya jalan-jalan terus secara fisik. Berdiri terus secara fisik. Bekerja terus secara fisik. Terus. Tapi roh saya sit down. Secara fisik saya bekerja. Tangan saya bekerja. Melakukan segala aktivitas. Tapi roh saya sit down. Saya tenang roh saya di dalam hadirat Tuhan. Bukan berarti kalau dikatakan sit down. Berarti kamu duduk saja. Kamu tidak melakukan apa-apa. Bukan. Tapi kita belajar dari secara fisiknya dulu ya. Tapi yang dimaksud adalah. Rohmu ini yang masuk dalam peristirahatan Tuhan. Masuk dalam istirahat Tuhan. Yaitu dengan tenang. Karena banyak. Jujur saja ngaku saja. Ketika kamu berdoa. Ngomongnya mulutnya berdoa basah roh. Tapi disini pikirannya kemana-mana. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Betul gak? Siapa yang ngalami gitu? Ayo angkat tangan. Gak usah malu. Amen. Nah. Kenapa? Karena kamu gak rest disininya. Sinimu ngomong berdoa. Basah roh. Tapi rohmu. Enggak. Rohmu enggak. Rohmu disini berjalan-jalan. Makanya gak bisa konsentrasi. Tidak bisa. Bergaul dengan Tuhan. Nah itu tidak akan bisa nyambung. Tidak akan bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tidak akan mendapatkan apa? Kekuatan. Walaupun berdoa basah roh. Kenceng. Tapi kalau pikiranmu berjalan-jalan. Kamu capek. Kamu gak akan mendapatkan kekuatan itu lagi. Selesai. Amin. Masih juga. Aduh gimana deh. Masih juga loyo kayak gitu. Pasti gitu. Tapi bila kamu benar-benar sungguh-sungguh. Rest in peace. Rest in peace. Ini seringkali dipakai, ditaruh di Nissan. Atau kalau orang mau sudah meninggal ditulis rest in peace. Padahal salah. Bukan untuk orang yang mati rest in peace. Untuk orang yang hidup ini loh. Kalian orang hidup. Berarti kalian harus rest in peace. Amin. Kalau yang mati dia sudah gak perlu rest. Dia sudah masuk. Bukan rest lagi. Tapi masuk dalam perhentian. Tapi kita butuh rest in peace. Amin. Ini yang rest in peace. Ini paling suka jalan-jalan. Tidur pun masih jalan-jalan. Ya gak sih? Siapa yang tidur masih sininya jalan-jalan. Ya masih. Wah bisa jalan ya. Jalan kemana-mana. Tidur tutup mata. Tapi bisa berjalan-jalan ininya. Betul? Nah itu tidak ada kekuatan. Bangun tidur gak dapat kekuatan. Pasti capek. Pasti capek. Saya pernah ngalami. Pasti capek. Pasti merasa gelisah lagi. Aduh apa lagi ya. Bagaimana ya. Karena kamu gak mau rest in peace. Karena kamu enggan tadi ini. Kamu sudah gak mau. Kamu enggan. Disuruh bertobat. Mengalami pertobatan setiap hari. Dan tinggal diam di dalamnya. Disitu kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Dan percaya. Ini konek harus. Tenang berarti orang percaya. Kalau panik berarti orang itu gak percaya. Kalau dia tenang tidak takut. Dia berarti orang percaya. Dan kalau begitu. Dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya lanjutkan yang 18 aja. Sebab itu Tuhan. Menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu dia bangkit. Hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Amin. Tuhan menanti-nantikan kita. Atau kita menanti-nantikan Tuhan. Dua hal ini terjadi. Saat ini kita menantikan Tuhan. Tapi bisa jadi Tuhan itu menanti-nantikan kita. Tapi firman Tuhan berkata. Kalau kita menanti-nantikan dia. Kita masuk dalam kategori orang yang berbahagia. Saudara mau bahagia? Atau mau panik? Mau bahagia atau panik? Kalau mau panik lari cepat. Lari cepat. Lari keluar cepat. Kalau panik lari keluar cepat. Tapi kalau mau berbahagia. Menantikan dia. Nantikan dia. Dengan apa? Tinggal tenang. Dan percaya. Amin. Sit down. Keep waiting for him. Oke. Jadi sekarang mulai duduk yang benar ya. Gak kaki digoyang-goyang. Gak ini semua. Karena itu menampakkan karakter. Menampakkan aslinya. Berarti rohmu sedang gelisah. Kalau orang duduk dengan goyang. Berarti rohnya itu gelisah. Gelisah. Hati-hati. Kalau roh yang gelisah. Hati-hati. Iblis paling cari roh yang gelisah. Dia akan masuk kepada roh yang gelisah. Hati-hati. Tapi kalau rohnya yang tenang. Settle. Sit down. Dia gak bisa masuk. Dia gak mau. Kalah. Karena kita orang yang tenang. Percaya. Ada power. Ada kekuatan. Amin. Ingat. Kita duduk tenang. Percaya. Disitu terletak. Kekuatan. Katakan. Kekuatan ku. Amin. Amin. Nah sekarang saya katakan. Get up. Not sit down. Bangkit berdiri. Hari kita memuji. Menyembah dia. Amin. BUT modern sebenarnya. Menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia. Terima kasih.